Paparan yang ketiga ini bentuk-bentuk kegiatan pada masing-masing tiga subjek Pada kegiatan untuk pembinaan dan pengembangan guru itu nanti banyak alternatifnya Paling tidak ada empat yakni diklat fungsional dan teknis Ini meliputi diklat fungsional seperti diklat dasar, diklat lanjut, diklat menengah, diklat tinggi, dan diklat teknis substantif pendidikan Bentuk kegiatan yang lain itu adalah kegiatan kolektif guru, bisa loka karya, in-house training sebagai pembahas, sebagai pembanding internal kelompok guru Bentuk kegiatan yang ketiga ada publikasi ilmiah yakni berupa presentasi pada forum ilmiah Laporan hasil penelitian, tinjauan ilmiah, tulisan ilmiah populer, menyusun buku ajar, menyusun buku atau diklat Membuat karya terjemahan, menyusun buku pedoman guru, dan bentuk kegiatan ketiga itu adalah karya inovatif Ini bisa berupa perkembangan dan perkembangan teknologi pembelajaran, pembuatan media dan sumber belajar, dan penyusunan pedoman pembelajaran serta instrumen penilaian Sementara digamat, ini belum bisa spesifik dan detail, karena memang hasil APKKM-nya itu masih belum ada Sehingga ini masih ngirit dengan apa yang akan dilakukan pada program-programnya Itu jadi masih fokus kepada tiga program Sementara bentuk kegiatannya tidak akan bisa ditempatkan pada saat hasil APKKM diperoleh Yang terakhir, bentuk kegiatan untuk pembinaan dan pengembangan pengawas ini berupa diklat oleh Pusdiklat Keagamaan Kemudian TOT oleh Tim Pengembang Geram Provinsi Jawa Timur Sudah sangat jelas, ini mandatnya Yang ketiga, pengembangan training reguler oleh Tim Pengembang Geram Kabupaten Kota Yang keempat, bentuk kegiatannya berupa workshop oleh Tim Pengembang Kabupaten atau Kota dan Pokjawas Yang kelima, mapping kinerja pengawas oleh Pokjawas Yang keenam, pembimbingan sejawat oleh Pokjawas maupun inisiatif mandiri maupun oleh kelompok Yang ketujuh, FGD, focus group discussion oleh Pokjawas Yang kedelapan, akan ada bentuk kegiatan berupa kerjasama dengan perguruan tinggi oleh Tim Pengembang Provinsi Yang kesembilan, pengembangan organisasi provinsi pengawas oleh Pokjawas Dan yang terakhir, pendampingan dan pengembangan sistem karir pengawas oleh Tim Pengembang Kabupaten Kota dan Pokjawas Itu paparan tentang detail bentuk kegiatan